Intro Indikasinya sangat kuat bahwa banyak sekali ukatan atau permintaan memohon yang dinyatakan tidak cukup memenuhi bukti oleh Mahkamah Konstitusi maka walaupun ini belum selesai ya tapi dari indikasi beberapa dalil yang diajukan oleh pihak memohon dan tidak terbukti maka besar kemungkinan apa yang diinginkan oleh 01 dan 03 itu akan ditolak nah diantaranya nih, diantaranya adalah pihak yang baik 01 maupun 03 yang mempersoalkan pencalonan Gibran sebagai capres juga oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak ada masalah semuanya sesuai dengan postur dan ketentuan hukum yang berlaku Refli Harun menggunakan diksi haram hukumnya bila MK tidak mengabulkan permintaan tidak mengabulkan gugatan dari 01 kenapa pakai diksi haram? kenapa pakai diksi agama? dan di ujungnya Refli Harun teriak takbir Allahu Akbar itu mereka pakai ya simbol-simbol agama simbol takbir mereka pakai sebagai legitimasi bahwa misal di dalam demonstrasi ya mereka akan selalu bawa-bawa kalimat takbir itu ya supaya mendapatkan legitimasi agar dianggap apa yang dilakukannya demonstrasi itu itu perintah Allah kan itu yang pada akhirnya simbol itu menjadi milik misal takbir itu ya menjadi milik simbol itu menjadi milik orang-orang FVI soal petitung pemohon petitung pemohon kan sekurang-kurangnya putusannya itu kan tidak dapat diterima kalau saat formil permohonan tidak dipenuhi ya misalkan soal kedudukan pemohon obyek permohonan syarat formil permohonan tapi saya yakin terditi ini MK akan seperti tahun 2019 dia masuk pada tidak hanya pada soal penghitungan suara begitu ya dia akan masuk pada dalil-dalil supransial yang didalilkan oleh pemohon maka kalau seperti itu kan hanya tinggal dua permohonan dikabulkan jika memang ada beralasan menurut hukum atau ditolak jika tidak beralasan menurut hukum pakar prediksi hakim tolak gugatan seketa pilpres karena MK tersandera putusan 90 pakar hukum Tata Negara Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamsah memprediksi mahkamah konstitusi akan menolak permohonan seketa pilpres yang diajukan oleh kubu 01 dan 03 dia menilai MK masih tersandera dengan putusan 90 yang meloloskan Gibran menjadi jawab pres Herdiansyah menyebutkan meski menolak putusan MK belum tentu bulat karena dia meyakini akan ada hakim MK yang memberikan pandangan yang berbeda dari putusan dia mengatakan MK saat ini masih tersandera putusan 90 yang lebih dulu diputuskan menurut dia kalau MK mengambulkan permohonan dari pemohon artinya MK sedang menampar muka sendiri seperti diketahui putusan 90 tersebut memungkinkan Gibran Raka Buming Raka putra sulun Presiden Joko Widodo sekaligus kemenakan ketua MK saat ini yakni Anwar Usman untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto Herdiansyah tak menjelaskan detail mengenai alasan yang akan digunakan oleh MK untuk menolak permohonan pemohon dia hanya menegaskan jika permohonan ditolak artinya MK berkesimpulan dalil para pemohon tidak terbukti seperti diketahui sidang sekretah Pilpres tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres akan diputuskan pada hari ini yakni 22 April 2024 sedangkan kemarin 8 hakim konstitusi masih melakukan rapat permusyawaratan hakim alias RPH guna memutus perkara PHPU Pilpres adapun 8 hakim tersebut ialah Soehartoyo Saldi Isra Arief Hidayak Edi Durpaningsi Daniel Yusmik Pancas Takifuk M. Guntur Hamzah Ridwan Mansur dan Arsul Sani Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!